seandainya pahala majelis ilmu itu bada memakna bada kelihatan linnas kelihatan untuk orang-orang ini orang bisa ngeliat ngeliat oh nih ternyata segini pahalanya nih ya kalau orang bisa ngeliat lakpeta lu alih orang bakal bunuh-bunuhan gua dulu masuk gua dulu yang masuk lu belakangan aja tarlu gua dulu pokoknya saking kayak orang gitu ngeliat lagi duduk disini tiba-tiba di depan sana di pos ada yang teriak pakai speaker eh yang lagi pada majelis nih di mari ada duit 2 miliar nih kalau yang mau silahkan lari gak ke sana sikut-sikutan gak kira-kira sikut-sikutan nih di mari ada kunci mobil nih katanya dia tuh sana ayo siapa yang mau kemari dah sikut-sikutan kita wah begitu nah seperti itu gambarannya kalau orang tahu kebaikan ajelis ilmu kalau orang tahu misalnya contoh pahala orang sholat subuh berjamaah di mesjid yang didahului dengan sholat sunnah dua rakaat khayurun minat dunia mafiha lebih baik dari dunia dan seisinya Ronaldo gajinya gede banget kan Lionel Messi gaji berapa ya triliun per tahun triliun triliun per tahun ternyata kalah ama dua rakaat sebelum subuh karena dua rakaat sebelum subuh khayurun minat dunia mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya cuman orang kagamau gak kelihatan tuh mana tuh yang lebih baik dari dunia dan seisinya tuh seperti apa gak kelihatan makanya orang gak ngerjain majelis ilmu karena gak kelihatan pahalanya orang setengah-setengah dah karena majelis ilmu gak kelihatan jadi begitu tapi kalau kelihatan orang bakal bunuh-bunuhan kayak dulu para sahabat gitu nabi kalau lagi wuduk mereka kadu yak tetilu na ala wadu'ihi mereka hampir bunuh-bunuhan berebut air wuduknya nabi nabi lagi wuduk begitu itu air jatuh kan mereka hampir bunuh-bunuhan berebut tuh air tebarakun bima bi wadu'ihi kan ada wuduk itu wuduk ya kalau air wuduknya namanya wadu' dalam bahasa Arab nah kalau nabi lagi wuduk mereka sikut-sikutan kayak emak-emak berebutan sembako begitu gua udah ngantri tadi lu belakang sana panas nih matahari begitu mereka tahu nih air nih air yang barusan jatuh bukan sembarang air mereka tahu makanya mereka yak tetilu sikut-sikutan bahkan katanya ada saat yang pernah dengar Allah wa'alam belum pernah mencek kesahihannya ini dulu waktu Sayyidina Ali memandikan jenazah baginda Rasulullah SAW dalam air yang beliau pakai buat memandikan nabi itu diambil oleh para malaikat dan ditebar ke seluruh alam semesta ini seluruh bumi ini ditebar nah yang jatuh disitu air bekas mandinya Nabi Muhammad yang dipakai mandi Nabi Muhammad itu itu disitulah yang kemudian menjadi mesjid begitu jadi kalau ada lihat masjid-masjid nih dulu salah satu tetesan air-air tersebut jatuh ke tempat itu makanya tempat itu jadi mesjid makanya saking berkahnya itu air bagaimana para sahabat gak mau berebut sikut-sikutan bahkan kalau ada yang telat katanya minta tangan temennya tuh tangan itu masjid masjid-masjid bagi dikit bagi dikit usapin kalau ada Wahab itu zaman itu dikatain tuh bid'ah ini musyrik bunuh wa bunuh seram amat yaudzubillah min zalik laktad ta'alu alihi sampai bahkan demi hadir di majlis dia bakal tinggalkan bangunan dia wa kullu di suukin suukah dan orang yang punya toko di pasar bakal ninggalin biar hadir pengajian biar hadir di majlis ilmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati